Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube Dwi Putri Channel Bersama saya Iin Saya Ain Jadi di video kali ini kita akan membawa kalian untuk mengelilingi Kampus Ya, kampus tur UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta Tonton terus videonya ya Jangan lupa like, comment, dan subscribe 3, 2, 1 Halo guys, jadi di belakang saya ada gerbang untuk menuju kampus di barat Dan di sebelah sana ada gerbang untuk menuju kampus di barat Ayo kita menjelajahi kampus baru dulu Setelah masuk ke dalam gerbang Di sebelah kanan kalian akan menemukan parkiran Poliklinik Kesehatan dan juga ATM Center Di belakang poliklinik terdapat juga Kepasih mahasiswa dan juga Bank BNI, BRI, dan bank-bank lain Nah, jadi sekarang kita berada di masjid UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta Di sini biasanya orang melakukan sholat Dan juga belajar dan diskusi bersama teman-teman kelas Ataupun teman organisasi Dan di sini aku akan ngajak kalian ke underpass-nya Jadi penghubung antara kampus barat dan kampus timur Ayo, jadi ini adalah underpass-nya atau jalan bawah tanah Yang menghubungkan antara kampus barat dan kampus timur Kalian bisa melewati ini ke dalam sana Karena kalian tidak perlu lagi menyeberang jalan ini Jadi kalian bisa lewat langsung dari bawah tanah menuju ke kampus barat Eh, kampus timur Oke, sekarang kita lanjut ke gedung-gedung fakultasnya Oke, jadi di sebelah kanan saya ini ada gedung laboratorium terpadu Untuk anak-anak sains gitu Dan di sebelah kiri saya ada fakultas Science and Science dan Teknologi Oke guys, jadi ini adalah gedung-gedung segerasi interkoneksi Yang menghubungkan antara laboratorium terpadu Dan kampus timur Nah, ini adalah gedung kuliah terpadu Yang baru saja dibangun Dan akan segera beroperasi Gak sabar lagi untuk menunggu gedung ini yang bisa digunakan Nah, sekarang kita berada di Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Dan Fakultas Syariah dan Hukum Nah, berhubung saya mahasiswa Fakultas Tarbiah Yuk kita masuk ke dalam untuk melihat-lihat Jadi di gedung ini Fakultas Tarbiah dan Fakultas Syariah ini memiliki empat lantai Oke, sekarang kita masuk ke dalam ruangannya Ayo masuk Jadi, ruangannya seperti ini Ada akhirnya, ada... Ya, ya salah Ada Jekuru Eh, Jekuru Bisa dosen Terus ada LCB-nya Ada penulis Nah, ini yang gak salah menarik Pemandangannya, guys Wah, seperti-septal Wah, sejuk banget Berhubung kita menggunakan AC Jadi, jendelanya harus ditutup Sekarang kita akan menuju ke toiletnya Nah, di sini tuh tiap hari ada yang membersihkan Ada petugas kebersihan Jadi, yang mau kebersihannya aman Jadi, di setiap lantai tuh ada tempat lain Oke, jadi ini kita berada di lantai tiga Dan di bawah salai tuh ada taman Yang sering kita gunakan untuk mengerjakan tugas Disikusi ke lompok Seperti itu, coba lihat kemandangannya Bagus banget Jadi, sekarang kita berada di pisul Pemutas Tari Bia Dan di panjang orang Jadi, gedungnya terkita sendiri, guys Beda dari sama anak Beda sama Pemutas Tari Bia dan Pemutas Tepung Yes, sekarang berada di pusat pengembangan bahasa Jadi, kalau kalian pertama kali masuk di UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta Kalian akan melakukan tes bahasa Dan juga mengikuti pembelajaran bahasa Arab Ataupun bahasa Inggris selama satu tahun Nah, sertifikatnya itu digunakan sebagai pendamping ijazah Nanti ketika kalian akan misuda Oke Nah, jadi Di sebelah gedung pusat pengembangan bahasa Ada Fakultas Adap dan Ilmu Budaya Yang ini Ada yang lagi foto-foto Karena temannya Sempro Seminar proposal Dan di sini ada Gedung Pasca Sarjana Ayo kita lihat Oke, jadi di belakang saya ini adalah Gedung Administrasi Universitas Atau PAU Pusat Administrasi Universitas Yang mana ketika kalian ingin mencari Informasi-informasi tentang beasiswa Biasanya ada di sini Sudah disiapkan di Pusat Informasi Mahasiswa Di kemahasiswaannya Terus kalau misalnya Kalian mau mengikuti seminar internasional Itu biasanya diadakan di gedung ini Nah, jadi di belakang saya Gedung yang di sini itu adalah Gedung yang biasanya digunakan Untuk seminar-seminar Ya, kita seringnya nyebutnya convention hall Jadi tempat untuk seminar Atau ada acara atau kegiatan Yang sifatnya itu mengumpulkan banyak orang Seperti itu Nah, jadi saya sudah berada di area masjid Winseran Kerja Bayau, Jakarta Dan saya ingin menunjukkan kepada kalian Kantin yang ada di bawah masjid ini Kalau misalnya kalian mau makan Kalian bisa datang ke kantin yang ada di bawah sini Kantinnya seperti ini guys Oke, jadi kami akan ke Kampus Timur Dan sekarang saya berada di Jembatan Integrasi Interkonesi Yaitu jembatan yang menghubungkan Antara Kampus Barat dan Kampus Timur Tadi kan kita sudah melewati Underpass-nya Yaitu jembatan bawah petana Sekarang kita melewati Jembatan di atasnya Ayo, kita bisa lihat Nah, itu tuh Jalan Raya Langsung guys Jalan Umum Jadi jembatan ini menghubungkan Antara Fakultas Adap dan Ilmu Budaya Dan juga Fakultas Usuludin Ayo Inilah Perpustakaan Pelincinan Kalijaga Ini bagian depan dari Fakultas Usuludin Jadi di sebelah Fakultas Usuludin Ada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dan di sebelahnya lagi ada Rektorat Lama Bagi kalian yang mau buat KTM Ataupun mau ujian ICT Bisa dilakukan di Rektorat Lama Nah, jadi ini adalah tembusan dari Underpass Di Kampus Timur Dari Kampus Barat ke Kampus Timur Nah, di sebelahnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ini bagian depan dari Biki Nah, ini bagian dalam dari Fakultas Nah, guys Jadi ini adalah Fakultas Satu-satunya yang mempunyai lift Jadi bagi kalian yang mau naik lift untuk kuliahnya Bisa masuk jurusan di PBI Jadi di setiap gradum fakultas Tersedia masjola Yang ada di lantai 2, 4, ataupun lantai 1 Dan inilah Student Center Tempat sekretariat unit kegiatan mahasiswa UIN Dan ini adalah Gor UIN Senang Kalijaga Di belakang ini ada gedung untuk persal Dan di sebelah sana ada lapangan poli dan lapangan tenis Nah, dan ini adalah multi-purpose tempat Dimana pertama kalinya mahasiswa baru berkumpul untuk melakukan PBAK Dan juga kegiatan lainnya diadakan di sini seperti wisuda, talk show, seminar, konser Cukup sekian kampus tur dari kami Yang mana UIN Senang Kalijaga mempunyai 8 fakultas 3 fakultas kampus timur dan 5 fakultas kampus barat Jika kalian ingin menanyakan sesuatu Komen di bawah aja guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Bye